Hari ini merupakan hari yang ditunggu oleh masyarakat seluruh Indonesia. Hari ini masyarakat Indonesia berbondong-bondong datang ke TPS, menyuarakan hak suara mereka, memilih calon presiden dan juga calon wakili presiden, dan juga calon wakili rakyat, untuk pemimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Di segmen kali ini, kami akan menginformasikan kepada Anda terkait dengan hasil quickon beberapa lembaga survei yang ada di Indonesia. Indo Barometer merilis hasil quickon bahwa pasangan Joko Widodo Maruf Amin unggul dengan suara 53,2% dibanding dengan pasangan Prabowo Subianto Sandiaga Uno yang hanya memperoleh suara 46,8% dengan total suara masuk 68,33%. Sementara carta politika merilis hasil quickon bahwa pasangan Prabowo Subianto Sandiaga Uno peroleh suara 45,45% dibanding pasangan Joko Widodo Maruf Amin 54,51% dengan total suara 79,33% Sementara konsep Indo merilis hasil quickon bahwa pasangan Joko Widodo Maruf Amin unggul 53,67% dibanding pasangan Prabowo Subianto Sandiaga Uno yang hanya memperoleh suara 46,33% dengan total suara 57,75% Ya, Pemirsa ini merupakan hasil penghitungan sementara dari beberapa lembaga survei yang ada di Indonesia bagaimana dengan hasil resminya kita bersama-sama menunggu hasil penghitungan manual resmi dari KPU Terima kasih telah menonton!